Kita lanjutkan Anyu sepagi hari ini dengan berita terkait seorang wanita paruh baya di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban penjambretan. Aksi penjambretan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita paruh baya di jambret di sebuah gang di jalan Todopuli 6, Setapak 6, Kecepatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat melintah di sebuah gang, pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang. Usai mendahului korban, pelaku kemudian berbalik memutar kendaraannya dan langsung menarik dompet korban kemudian melarikan diri. Korban sempat berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil. Situasi gang yang sepi membuat pelaku dengan leluasa kabur. Akibat peristiwa ini korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah dan sebuah ponsel yang disimpan di dalam dompet. Kaget jika itu langsung aja. Langsung saya nampil toti, tidak melihat baik-baik ke orang lainnya. Kini kasus telah diselidiki pihak kepolisian. Korban pun berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, YOL Yusfit, INews melaporkan. Selamat menikmati.